Oke selamat malam kawan, pada malam ini kita akan berbicara, merenungkan bersama tentang satu tema yaitu respon Respon kita terhadap satu masalah itu lebih penting daripada masalah itu sendiri Seringkali kita mengatakan, wah beta ada masalah A, beta punya masalah B, beta punya masalah C Tetapi kita semua sebagai orang-orang yang dewasa tentunya kita tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang terang tetapi ada gelapnya Hidup ini bukan hanya tentang suka tetapi ada dukanya Hidup ini ada masalahnya tetapi ada solusinya juga Jadi kita harus bersepakat bahwa memang di dalam kehidupan hidup ini memiliki banyak sekali sisi Tetapi di dalam segala pergumulan itu kita pun harus bersepakat sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala pergumulan kita Saat ada masalah atau tantangan datang itu bisa menjadi cara atau media pendewasaan di dalam kehidupan kita Jadi respon kita terhadap satu masalah itu lebih penting dari masalah itu sendiri Orang-orang yang terbiasa untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang dewasa Itu akan ditempatkan di posisi-posisi yang tepat di dalam kehidupan Karena mereka dianggap mampu untuk memanage kehidupan dan memanage apapun yang menjadi pergumulan mereka Kebayangkan kalau misalnya saya memberi contoh saja Ada bapak-bapak sudah tua, ubanan tetapi sampai di rumah ketika tidak ada makanan lalu nangis-nangis Kenapa tidak ada makanan di rumah? Nah respon itu berbeda Kalau misalnya anak kecil seorang bayi dia hanya bisa merespon Kalau lapar dia responnya nangis Eh mamanya sudah tahu, oh iya harus dikasih makan Eh oh tahu ini popoknya basah Dia hanya bisa merespon seperti itu Tetapi bagi orang dewasa jika responnya tidak tepat Itu dianggap sebagai kekanak-kanakan dan akan sangat mengganggu Nah malam ini kita akan belajar dari dua tokoh Yaitu Zakaria dan Maria Bagaimana mereka merespon firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel Kita akan membaca dari Lukas 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 Lukas 1 ayat 5 sampai yang ke-7 Pada zaman Herodes, Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia Istrinya juga berasal dari keturunan Harun Namanya Elisabeth Keduanya adalah benar di hadapan Allah Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat Tetapi mereka tidak mempunyai anak Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya Saya lanjutkan Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam baik suci dan membakar ukupan di situ Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan Jadi ceritanya Zakaria sedang ada di dalam satu tugas pelayanan Tugas pelayanan yang diundi dan beneran ini Zakaria yang terpilih Dan dia terpilih untuk membakar ukupan Kalau orang membakar ukupan Misalnya seseorang sedang melayani di gereja Tiba-tiba ada malaikat datang kaget gak? Kalau saya sih kaget, kaget banget pasti Pada waktu itu ayat ke sebelas dikatakan Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut Wajar dong? Wajar Ada malaikat? Ya kaget? Kaget Kita jangankan malaikat Ada orang yang lewat Kalau kita tidak disapat tiba-tiba dia berdiri di depan kita aja Kita kaget Apalagi ini malaikat Kemudian sang malaikat berbicara Tetapi malaikat itu berkata kepadanya Jangan takut hai Zakaria Sebab doamu telah dikabulkan Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau menamai dia Johannes Ceritanya dari ayat ke 14 sampai ayat ke 17 Malaikat ini memberikan penggambaran Bahwa Johannes ini akan penuh dengan roh kudus sejak dari rahim ibunya Ia akan membuat orang Israel berbalik kepada Tuhan alam mereka Ia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya Dan hati orang-orang nurhaka kepada pikiran orang-orang benar Dan dia akan membangun satu umat yang layak baginya Nah pada ayat yang ke 18 dikatakan Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya Nah kita masuk di dalam respons Zakaria Jawab malaikat itu kepadanya Akulah Gabriel yang melayani Allah Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata Sampai pada hari dimana semuanya itu terjadi Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya Pada saat Zakaria terkejut dan menjadi takut Malaikat santai aja Malaikat langsung bilang Easy Tenang Jangan takut Jangan takut Ini aku nih yang diutus Tuhan Untuk melayani Tuhan Dan aku diutus untuk menyatakan firman kepadamu Kamu akan punya anak Anakmu itu akan berjalan mendahului Tuhan Blah 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 Sampai di titik itu Zakaria aman Tetapi ketika Zakaria bertanya demikian Bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya Kan pertanyaannya sederhana ya sebenarnya Nanya aja gitu Bagaimana aku tahu hal itu terjadi Kan sudah tua Istriku sudah lanjut Kayaknya Gabriel emos Emosi Dan dia langsung berkata Aku ini Gabriel yang melayani Allah Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu Lalu kamu masih mempertanyakan hal-hal yang bersifat fisik Umur Tua Lanjut usia Kita gak tahu Elizabeth itu umurnya berapa Tetapi Yang pasti adalah Respon hati Zakaria Bukan hanya menunjukkan bahwa dia hanya sekedar bertanya Tetapi respon hati Zakaria pada saat itu tidak dapat dibohongi Bahwa dia mempertanyakan Kemampuan Allah untuk menjawab doa Bukannya Zakaria sudah berdoa Memang di dalam budaya orang Israel Orang yang tidak memiliki anak itu adalah orang-orang yang dianggap dikutuk Memiliki masalah dengan Tuhan Sehingga pasti mereka berdoa supaya punya anak Apalagi Zakaria seorang imam Dia tahu banget siapa bapak orang percaya Yang memiliki keturunan di usia yang sudah sangat sepuh Sangat tua Tetapi Ketika dia sendiri mendapat jawaban doa Apa yang menjadi pergumulannya Dia tidak percaya Langsung pada saat itu eksekusi Kawan lihat eksekusi Terjadi pada saat itu juga Malaikat Gabriel mengatakan Bahwa Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu Dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari Dimana semuanya itu terjadi Saya itu mikir gitu ya Kenapa kok langsung bisu gitu Hanya tanya gitu aja kok Masa respon segitu aja gak boleh Ini Gabriel sensitif amat sih gitu kan Tetapi Kenapa harus bisu Saya berpikir Karena Kalau misalnya Zakaria dengan sikap hati yang tidak percaya itu Dibiarkan keluar Dan dia mulai mengucapkan kalimat yang salah Dan kemudian Hal-hal yang ada dalam rancangan Tuhan ini dibatalkan Maka lebih baik dia bisu aja Sampai Yohanes lahir Itu akan menyelamatkan bangsa Israel Dan rancangan surga Bagi Yohanes untuk mempersiapkan Jalan bagi Yesus Kristus Itu akan menjadi lebih baik Nah berbicara tentang respon Kita sudah belajar Bagaimana Zakaria Dia memberi respon tidak percaya Kepada berita yang Gabriel bawa Sekarang Kita membuat perbandingan Ingat Zakaria ini adalah seorang imam Dia tahu tentang pengajaran-pengajaran Yang sudah diturunkan dari zaman Abraham Musa Isa Yaakub Semuanya Dia tahu itu Tetapi respon dia Terhadap apa yang diucapkan Gabriel Sebagai utusan Allah Dia tidak percaya Sekarang kita lanjutkan Ke ayat 26 dari Lukas pasal 1 Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota di Galilea Yang bernama Nazaret Kepada seorang perawan Yang bertunangan dengan Seorang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lihat Maria terkejut Sama ya responnya dengan Sakarya Sakarya pada waktu melakukan Pembakaran ukupan Malaikat datang Sakarya terkejut Maria juga terkejut Didatangin malaikat gitu loh Ya terkejut pasti Lalu Bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut Sama-sama Sakarya juga diomongin Jangan takut Maria juga diomongin Jangan takut Hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia Di hadapan Allah Kemudian inti beritanya disampaikan Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Ia akan menjadi besar Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengharuniakan kepadanya Tahta daud bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Sekarang kata Maria kepada malaikat itu Hampir sama bunyinya Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami Sama seperti Sakarya Sakarya juga bertanya Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku sudah tua Dan Elisabeth Istriku itu sudah lanjut umurnya Maria bertanya Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Lebih susah mana Kasih anak kepada orang yang sudah punya Yang sudah berkeluarga suami istri Atau yang belum bersuami Kemudian tiba-tiba punya anak Harusnya Yang menjadi orang yang paling bimbang itu Lebih jauh bimbang itu adalah Maria Dibanding dengan Sakarya Kata Sakarya punya istri Kemungkinan besar tetap bisa jadi Orang suami istri Nah ini Maria Belum punya suami Tiba-tiba hamil Bagaimana itu bisa terjadi Ayat 35 Jawab malaikat itu kepadanya Rauh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu Anak yang akan engkau lahirkan itu Akan disebut kudus anak Allah Sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung Seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia Yang disebut Mandul itu Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Mungkin ada yang bertanya gini Oh Maria itu Dia langsung bisa bilang gini Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Sesungguhnya aku hamba Tuhan Aku adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Karena malaikat sudah memberi clue Cluenya adalah Elisabeth sudah mengandung 6 bulan Hello Pada zaman itu tidak ada WA Tidak ada HP Tidak ada telpon Dan kalau kita rewind kembali Ke Lukas pasal 1 Ayat 24 sampai 25 Dikatakan beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung Dan selama 5 bulan Ia tidak menampakkan diri Katanya Inilah satu perbuatan Tuhan bagiku Dan sekarang ia berkenaan Menghapuskan aiku di depan orang Jadi Maria ini modalnya Benar-benar hanya percaya kepada Gabriel Ingat Tidak ada berita lain yang Maria dengar Karena Sekaria Sebagai keluarga dari Maria Itu pun Bisu Jadi tidak ada potensi Bocor-bocoran Disini tidak ada potensi Bocor-bocoran Maria Memberikan sikap hati Yang berbeda Dengan Sekaria Responnya berbeda Sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu ini Maria tidak jadi bisu Sekaria tetap bisu Nah disini kita mau belajar ya Kita mau belajar Bahwa Sakaria Sebagai seorang imam Dia sudah berada di Posisinya sudah oke Dia sedang Ada di dalam pelayanan Firman Tuhan yang tadi kita baca Mengatakan bahwa Dia melakukan semua hukum Tanpa cacat loh Dia berdoa untuk mendapat Anak Tetapi ketika Jika Jawaban Tuhan datang Malaika Tuhan datang Seorang petinggi loh Seorang petinggi agama Yahudi Dia tidak percaya Responnya Berbeda sekali Dengan seorang perempuan Lemah Ingat Di kalangan orang Israel Perempuan itu adalah warga kelas 2 Mereka dianggap kaum yang lemah Dan pendapatnya Tidak didengar Tetapi Ketika kita merespon sesuatu Akan kebenaran firman Tuhan Tidak pakai status Di hadapan Tuhan Tidak peduli kamu pendeta Tidak peduli kamu majelis Tidak peduli kamu anak yang masih remaja Atau opa-oma yang sudah ubanan Di hadapan Tuhan Responmu terhadap kebenaran Itu menunjukkan Bagaimana engkau memahami Tuhanmu Sama seperti pohon Hanya mencerminkan kehebatan akarnya Jadi ketika Sekaria Memberi respon tidak percaya Gabriel langsung mengatakan Bisu Supaya apa? Supaya jangan ada Hal-hal lain Yang bisa melalui perkataannya Membatalkan Apa yang menjadi rencana Tuhan Sementara ketika Maria Dia bertanya Sama seperti Sekaria Maria bertanya Respon hatinya itu clear Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu Kalau kita timbang-timbang gitu ya Yang menjadi pergumulan Sekaria dan Maria itu Beratnya kalau kata saya sih berat Maria Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi Sekaria sudah punya istri Kalau bisa hamil Itu pasti bisa Namanya orang suami istri Tetapi ini Maria ini loh Belum punya suami Tapi hamil Nah karena itu Ketika kita mendudukan pada satu neraca timbangan Kita akan mengetahui dengan clear Mengapa Gabriel Menjadi marah Kepada Marah ya Dalam tanda kutip Terhadap sikap ketidakpercayaan Sakaria itu Sekarang kita berbicara Kenapa respon manusia itu sangat penting Kawan Dari awal Alkitab Sampai akhir Perhatikan baik-baik bahwa Semua itu Yang ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa Tuhan memerlukan respon Ketika Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa Untuk mengelola Taman Eden Jangan makan buah Pohon pengetahuan baik dan jahat Itu bukan iseng Tetapi Tuhan ingin respon Ketika Tuhan berbicara Kepada Musa Kamu pergi dan memimpin Memimpin umatku Bawa mereka keluar dari tanah Mesir Dan Musa masih berputar-putar Jangan saya Tuhan Saya tidak petalida Saya tidak oke Saya gini-gini Tuhan marah Kenapa? Karena Tuhan mau respon yang terbaik Dan ketika Nuh Membuat Bahtra Tuhan perintahkan simple Bangun Bahtra Segini hastanya Pakai kayu ini Blah-blah-blah Di atas gunung bangun Bahtra Dibilang gila Itu wajar Tapi respon Nuh itu loh Bagaimana dia mengatakan yes Seketika itu kepada Tuhan Saudara Abraham Sudah tua Kemudian dia baru mendapat Anak perjanjian Isak Anak yang sangat dia kasihi Tuhan bilang gini Abraham Aku mau Engkau Mengorbankan Anakmu Isak Di gunung Muria Apakah Abraham berdebat? Tidak Abraham langsung Panggil bujangnya Pergi sama-sama Bawa api Bawa pisau Bawa Isak Isak pakai nanya lagi Bapak Disini semua sudah ada Tetapi mana korbannya? Lihat respon Abraham Abraham mengatakan Tuhan menyediakan Ketika kita berhadapan dengan masalah Dalam kehidupan kita Apa yang menjadi respon kita Kawan? Mungkin Ketika kita berhadapan dengan masalah ekonomi Ketika kita berhadapan dengan masalah Ada orang yang gak suka sama kita Padahal kita Tidak melakukan hal yang salah Atau mungkin Sebagai istri kita Menjadi perempuan baik-baik Setia Tetapi kok suami saya berselingkuh Saya sudah Memberikan kesetiaan maksimum kepada dia Tapi Saya salah apa Tuhan? Barangkali Ada orang yang berdoa Rajin berdoa Rajin melayani Tapi sakit Tuhan Apa salah saya? Saya ingin kembali Ke poin awal dari Pembicaraan kita Dalam renungan malam ini Semua orang punya masalah Karena itu gak usah So So Menderita Kalau kita punya masalah Saya bukan mengecilkan arti masalah Tetapi saya ingin katakan Semua orang punya masalah Dan kita semua Tidak imun dari masalah Yang membuat kita berbeda adalah Bagaimana respon kita Terhadap satu masalah Itulah yang menunjukkan Seperti apa Pengenalan kita Kepada Tuhan Saudara Masalah Seringkali menjadi media Allah Untuk mendewasakan kita Allah tidak melempar-lempar masalah Nih kapok-kapok Biar dapat masalah Tidak Tetapi kalau engkau Sampai Ada dalam satu masalah Masalah itu Tidak akan Meremukkanmu Jika engkau Melewatinya Bersama dengan Tuhan Bapak ibu saudara sekalian Respon kita Terhadap satu masalah Membuat kita Menjadi orang-orang Yang akan lebih kuat Menjadi orang-orang Yang akan menjadi Lebih hebat Dan mengapa Tuhan Membiarkan masalah itu Datang Ya Ketika masalah datang Mungkin kita tidak bertemu Dengan Gabriel Seorang malaikat Tetapi ketika Masalah datang Biasanya yang Kita Hadapi Sikap kita adalah Takut Wajar Terkejut Wajar Bertanya-tanya Wajar Sakarya dan Maria Juga melakukan Hal yang sama Takut Terkejut Bertanya-tanya Tetapi di dalam Seluruh pergumulan itu Yang Tuhan inginkan adalah Kita tetap Melibatkan Tuhan Di dalam Menyelesaikan masalah itu Anak-anak kecil Biasanya mereka Mengintimidasi orang tuanya Dengan air mata Kalau mereka Menginginkan sesuatu Misalnya Pergi ke mal Atau ke tempat Ke toko Ada ketemu boneka Atau balon Lalu dia bilang Mama Adek mau boneka Mamanya bilang Uang tidak cukup Maka dia mulai Start dengan apa Menangis perlahan Menangis kan Habis menangis apa Habis menangis Mulai duduk Ini anak siapa Yang sering kayak gini nih Habis duduk Tidak mau jalan Mamanya bilang Ayo kita jalan Dek Kita jalan Kemudian dia bilang Sonde mau Sonde mau Sonde mau jalan Mau boneka Setelah dia duduk Mulailah dia berseru-seru Menangis sebesar-besarnya Guling-gulingan disitu Sampai akhirnya Mamanya memberikan jawaban Untuk apa yang dia inginkan Pulang dengan tangan Pegang kanan pegang boneka Dan tangan kiri pegang balon Apakah Wajar Seorang anak kecil Melakukan itu Kalau kita sih Kadang-kadang bilang Wajar ya Tapi apakah wajar Seorang Kristen Yang sudah berusia Remaja Pemuda Dewasa Ubanan Rambut putih Kemudian ketika Menghadapi masalah Dalam tanda kutip Guling-gulingan Di lantai Untuk dapat Jawaban masalah Saya mendidik Anak saya Seperti ini Kalau kamu Menginginkan Sesuatu Kamu tidak usah Menangis Karena bagi Mami Menangis adalah Apa Lalu dia menjawab Berseru-seru Meminta pukulan Mami Haa benar Karena semuanya Bisa diomongin Kalau kamu Menginginkan sesuatu Bicarakan Karena Saya adalah Mami kamu Dan saya Tahu Yang terbaik Untuk kamu Karena itu Ketika kita Menghadapi masalah Kita harus Kembali Kepada Apa Respon Yang paling Tuhan inginkan Dalam kehidupan Kita Ketika kita Menghadapi Sakit Penyakit Apa sih Respon terbaik Yang harusnya Kita berikan Cari Firman Tuhan Apa kata Firman Tuhan Tentang sakit Penyakit Oleh Bilur-bilur Tuhan Yesus Saya sudah Disembuhkan Tingkatkan Iman kamu Buat Iman kamu Naik Terbang Menghadapi Penyakit itu Dengan Cara yang Luar biasa Bahwa Allah lebih Besar Dari sakit Penyakitmu Kemudian Karena dirimu Ada di Muka bumi Ini Pergilah Ke dokter Jangan ke Orang pintar Orang pintar Maksud saya Dukun Karena Apa Karena dokter Menjadi Cara Allah Yang terukur Untuk bisa Membantu Orang-orang Sakit Menyelesaikan Masalahnya Injil Lukas Ditulis oleh Lukas Seorang dokter Tuhan Memberkati Para dokter Di kota Kupang Ini Kalau Kamu punya Masalah Ekonomi Cari Kebenaran Firman Tuhan Kalau Kamu punya Masalah Utang Piutang Cari Kebenaran Firman Tuhan Jangan Kamu Khawatir Burung Di udara Dia Pelihara Bunga Di padang Dia Hiasi Terlebih Lagi Kamu Bapak Mana Yang Memberi Ular Kalau Anaknya Minta Ikan Bapak Mana Yang Memberi Batu Kalau Anaknya Meminta Roti Cari Kebenaran Firman Tuhan Respon Menentukan Kemana Engkau Akan Berlanjut Terhadap Masalah Yang Engkau Hadapi Aduh Ibu 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 Dona Tetapi Saya Ini Tidak Tidak Bisa Begitu Bagaimana Itu Caranya Memang Kita Tidak Bisa Menjadi Orang Orang Yang Otomatis Mempunyai Respon Positif Gak Bisa Itu Harus Diajar Itu Harus Dilatih Kalau Engkau Tau Bahwa Engkau Adalah Perempuan Perempuan Yang Suka Bergosip Ketika Tetanggamu Mulai duduk Di muka Rumah Cari Kutu Ya Dan Engkau Tau Bahwa Ini Adalah Cara Untuk Membuka Pintu Gosip Jangan Pergi Kesitu Ketika Engkau Tau Bahwa Dengan Melihat Barang Barang Di Online Shop Kemudian Engkau Muda Berhutang Tutup Online Shop Ketika Engkau Tau Bahwa Engkau Lemah Di Titik Tertentu Tutup Jalan Kesitu Hanya Engkau Yang Tau Bahwa Engkau Memiliki Kelemahan Di Bidang Itu Jangan Pergi Kesitu Dan Setelah Ditutup Metraikan Dengan Kebenaran Firman Tuhan Bergaul Dengan Firman Tuhan Karena Kita Adalah Orang Orang Yang Menginvestasikan Apa Yang Kita Taruh Di Dalam Hati Kita Pada Saat Kita Membutuhkannya Kita Akan Mengeluarkan Itu Madonna Betani Dembe Puanak Sendiri Betamaki Dia Tiap Hari Karena Ibu Hanya Menaruh Berinvestasi Makian Di Dalam Hati Ibu Sehingga Ketika Orang Lain Lewat Dari Depan Rumah Ngegas Motor Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Ibu Ibu Memaki Karena Ibu Tiap Hari Memasukkan Di Dalam Hati Ibu Makian Coba Dalam Kita Bikin Program Aja 21 Hari Ya 21 Hari Ibu Mewajibkan Diri Ibu Untuk Kalau Memaki Ibu Tidak Ibu Harus Mengambil Uang 10 Ribu Taruh Di Dalam Kaleng Ini 10 Ribu Uang Itu Bukan Milik Ibu Ibu Kasih Ke Orang Lain Kenapa Harus Melakukan Ini Karena Kalau Tidak Ada Punismannya Ibu Tidak Akan Menjadi Aware Menjadi Membuat Diri Sadar Bahwa Oh Saya Tidak Boleh Memaki Sepakat Ya Bu Jadi Kita Bikin Program 21 Hari Saja Ini Tanggal 2 September Sampai Akhir September Ibu Pisahkan Kaleng Setiap Kali Memaki 10 Ribu Ibu Harus Masukin Disitu Dan Uang Itu Bukan Milik Ibu Uang Itu Harus Dikasih Ke Rumah Tim Piatu Sepakat Ya Bu Demikian Pula Anak 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 Muda Demikian Pula Bapak Bapak Kita Harus Mengajar Diri Kita Sendiri Untuk Tahu Bagaimana Caranya Memberi Respon Yang Benar Saya Bersama Dengan Teman Saya Dia Nyetir Di Mobil Kami Bertiga Di Mobil Kemudian Ada Angkot Yang Potong Jalan Lalu Wah Memang Nyaris Sekali Kami Menabrak Dia Mereka Berdua Orang Kupang Boto Di Dalam Mobil Marah Marah Dasar Ini Supir Angkot Begini Ada Yang Maki Saya Simpel Saya Bila Begini Halo Bisa Dia Nggak Terus Mereka Diam Kenapa Diam Ketung Lagi Emosi Saya Bilang Begini Kalau Mau Marah Ketemu Supir Angkot Baru Marah Itu Yang Tepat Tapi Disini Dalam Mobil Ini Hanya Ada Kita Bertiga Yang Tidak Kenal Siapa Supir Angkot Dia Sekarang Ada Dimana Dia Sudah Jauh Lari Mendahului Kita Lalu Kalian Maki Maki Yang Dengar Itu Telinga Saya Saya Nggak Suka Saya Bilang Oke Akhirnya Mereka Diam Karena Memang Yang Saya Omongin Itu Benar Cara Kita Merespon Sesuatu Jangan Sampai Merugikan Kita Jadi Hari Ini Ketika Kita Menghadapi Tantangan Ketika Kita Menghadapi Masalah Ingat Masalah Itu Tidak Menjadi Lebih Besar Daripada Respon Kita Terhadap Satu Masalah Kita Belajar Dari Tuhan Yesus Ketika Dia Ditampar Ketika Dia Dicambuk Ketika Dia Dihina Ketika Dia Disali Dia Tidak Pernah Memberikan Respon Kepada Orang Orang Itu Malah Dia Katakan Ya Bapak Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Perbuat Kenapa Tuhan Yesus Bisa Memberikan Respon Yang Begitu Hebat Yang Begitu Tinggi Atas Satu Masalah Yang Begitu Besar Masalah Bapak Ibu Dan Saya Mungkin Tentang Hutang Pihutang Sakit Penyakit Orang Omong Belang Begini Begitu Belum Sampai Nyawa Hello Belum Sampai Nyawa Tetapi Saya Ingin Mengatakan Bahwa Ketika Tuhan Yesus Sudah Di Atas Kayu Salib Dia Bisa Mengatakannya Bapak Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Perbuat Karena Tuhan Yesus Tahu Urusannya Tuhan Yesus Bukan Dengan Masalah Itu Tetapi Dengan Tujuannya Untuk Datang Kemuka Bumi Dan Menyelesaikan Apa yang Menjadi Tujuan Kedatangannya Ketika Ketika Tuhan Ketika Masalah Dalam Kehidupan Mu Tidak Usah Fokus Lama Lama Di Masalah Memang Ada Di Dalam Dunia Ini Tetapi Bagaimana Kita Melibatkan Tuhan Di Dalam Masalah Itu Karena Apapun Yang Menjadi Masalah Dan Pergumulan Tuhan Yesus Tetap Lebih Besar Daripada Masalah Saya suka ketika berbicara tentang Ahok Seorang laki-laki yang begitu mengasihi Tuhan Dan dia diperlakukan dengan sangat tidak adil Tapi adakah beliau melontarkan bahasa yang salah Terhadap orang-orang yang begitu menganiaya beliau di media Sampai memenjarakan beliau Saya tidak menemukan beliau salah merespon Luar biasa Bagaimana mungkin seorang Ahok mampu untuk melakukan tindakan seperti itu? Karena dia sudah menginvestasikan kebenaran di dalam hatinya Sehingga ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang yang memperlakukan dia dengan salah Dia tidak bisa merespon dengan salah Dia hanya bisa memberi respon yang benar Karena di dalam investasi hatinya Dia hanya memiliki kebenaran Dan ketika dia mempertunjukkan kebenaran itu Bukan dia yang membela dirinya Tetapi Tuhanlah yang membela dia Sering kita mendengar atau membaca istilah untuk Ahok Gusti Mboten Sari Tuhan tidak tidur Tuhan tidak pernah tidur Ini bukan hanya berlaku untuk Bapak Ahok Tetapi ini berlaku untuk kita semua Hadapi masalahmu Tidak usah membesar-besarkan masalahmu Seakan masalahmu menjadi lebih besar daripada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalahmu Tapi ketika engkau menghadapi masalahmu Ingat Ketika Tuhan terlibat Atau engkau libatkan di dalam masalahmu Dengan memberi respon yang tepat terhadap masalahmu Memperkatakan kebenaran firman Tuhan untuk masalahmu Gusti Mboten Sari Tuhan tidak tidur Masmur 121 Tuhan penjaga Israel Dia yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap Dia yang menjaga Israel Dia juga yang menjaga engkau dan saya Ingat Setiap orang punya masalah Tetapi caramu merespon masalah Itu jauh lebih penting Tetapi bagaimana engkau bisa memberi respon yang paling hebat untuk masalahmu Itu adalah karena di dalam bejana hatimu Di dalam investasi hatimu Engkau telah menumpukannya dengan kebenaran-kebenaran Kalau engkau menumpuknya dengan kesalahan-kesalahan Makian-makian Ketidakpercayaan Maka masalahmu hanya sampai pada sekedar masalah Tetapi kalau engkau memberi respon yang tepat Melibatkan Tuhan di dalam masalahmu Lihat nanti apa yang terjadi Tuhan penjaga Israel Yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap itu Dia akan menjagamu Dia akan menyelesaikan masalahmu Dia akan menuntun engkau Karena dia tahu Bahwa responmu menunjukkan sejauh apa imanmu kepada dia di dalam kehidupanmu Tuhan Yesus memberkati Ingat hidup ini pasti ada masalah Tetapi Responmu terhadap masalah tersebut Jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri Responilah masalahmu dengan kebenaran firman Tuhan Tidak usah membesar-besarkan masalahmu Tapi besar-besarkanlah Tuhan melalui firman Tuhan Dia yang sanggup menyelesaikan masalahmu Amin Selamat menikmati